Awak kapal pun membangunkan diesel tepat jam 6.15 Pintu kamar pun diketuk, tidak ada jawaban Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian? Semua sehat? Sip, mantap! Kali ini guys, gue mau membahas tentang misterius hilangnya Salah satu tokoh terkenal dunia Orang ini bernama Rudolf Christian Karl Diesel Dari namanya saja kalian mungkin langsung tahu ya Jadi memang orang ini adalah penemu mesin diesel Dan memang tragis ya Nasibnya ini akhirnya ternyata punya kisah yang kelam Karena dia menghilang secara misterius Si Diesel ini dilahirkan di Paris pada tahun 1858 Jadi memang kalau dari namanya sih nama Jerman ya Tapi dia sebenarnya lahir di Paris gitu Hingga memasuki usia muda gitu ya Dia pindah ke Jerman Sedari muda memang si Diesel ini sudah tampak Minatnya itu sangat kuat terhadap hal-hal yang berbau teknik Hal-hal yang berbau permesinan gitu Dia melanjutkan pendidikannya di sekolah industri yang berada di Osberg, Jerman Hingga kemudian dia mendapatkan beasiswa Dari kampus politeknik yang berada di Munich Setelah lulus dari kuliahnya Dia menjadi asisten dari seorang saintis ya Seorang ilmuwan dan seorang pengusaha Pengusaha ini bernama Karl von Linde Karl von Linde ini adalah seorang ilmuwan Dan dia memang sedang berusaha merintis usaha barunya gitu Pada saat itu si Diesel ini diajak oleh dia Untuk bagian mendesain Mendesain lemari pendingin atau lemari es gitu Hingga pada tahun 1910 Karena merasa sudah tua Si von Linde ini pun mewariskan usahanya Yang sudah mulai besar ini kepada ketiga anaknya Termasuk ke Diesel itu Nah setelah si Diesel ini mewarisi usaha tersebut Otomatis dia mendapatkan fasilitas gitu ya Fasilitas untuk berkreasi gitu Mendapatkan modal gitu Hingga si Diesel ini kemudian mengembangkan usaha tersebut Di samping mesin pendingin dia pun mengembangkan mesin uap Sampai dia pernah mengalami kecelakaan Pada saat percobaan pembuatan mesin uap tersebut Kemudian Diesel mulai mengembangkan lagi Jadi dia mulai mempunyai pikiran ya Pada saat itu bahwa Ternyata mesin uap dan mesin bensin itu Sangat tidak efisien Hingga dia memikirkan lagi satu teknologi baru Akhirnya sampai dia menemukan satu mesin pembakaran Yang sangat efisien Dia mematenkan mesin tersebut dengan namanya dia Yaitu Diesel Gue mungkin gak ngebahas lebih jauh ya Tentang biografinya ini Karena gue lebih memfokuskan ke misteri Dari kehidupan si Diesel ini Kalau kalian mau tahu tentang biografi Diesel ini Nanti kalian bisa cek di channel gue satunya Intermezzo guys Kejadian ini bermula pada tanggal 30 September Tahun 1913 Saat itu Diesel sedang melakukan perjalanan Menaiki kapal dari Unwrapped yang berada di Belgia Menuju London, Inggris Dia menaiki kapal yang bernama SS Driden Tujuan dia ke London adalah Membicarakan masalah bisnis Dengan manufaktur Diesel Jadi suatu perusahaan yang akan mengembangkan Ide tentang mesin Diesel dia Pada saat itu Perjalanan dari si Diesel ini Normal gitu loh guys Maksudnya gak ada kejadian aneh-aneh Gak ada tanda-tanda aneh gitu kan Dia tampak terlihat pada Sekitar maghrib ya Dia melakukan makan malam Hingga kemudian jam 10 malam Dia menuju kamarnya untuk beristirahat Bahkan sebelum tidur Dia sempat meminta kepada Crow dari kapal ya Untuk dibangunkan keesokan paginya Jam 6 lebih 15 pagi Ternyata itu adalah saat terakhir Orang melihat Diesel ini masih ada Hingga keesokan paginya Pada pukul 6 lebih 15 pagi Sesuai dari pesan dari Diesel Awak kapal pun membangunkan Diesel Tepat jam 6.15 Pintu kamar pun diketuk Tidak ada jawaban Kemudian sampai akhirnya Mereka pun memaksa masuk Kedalam kamar dari si Diesel Alangkah terkejutnya mereka Menemukan keadaan kamar Diesel Yang sangat rapih Rapinya rapi banget gitu Maksudnya kamar ini Tempat tidurnya Itu seperti tidak dipakai oleh Diesel Atau belum terpakai Baju tidur tampak terlipat rapi Di tempat tidurnya Kemudian arloji atau jam tangan Juga tergeletak di meja Sebelah tempat tidur Diesel Bahkan sampai mantel dan topi Itu ada di kamar Dan itu tidak terlihat Amburadul tidak terlihat Apa ya bekas apa gitu Enggak Rapih aja semua rapih gitu Tapi Dieselnya hilang Enggak ada Kemudian kru kapal ini Langsung menanyai ya Menanyai para awak kapal lainnya Apakah mereka melihat Pak Diesel gitu Atau Tuan Diesel ini Saat itu satu pun kru kapal Tidak ada yang tahu Tentang keberadaan Diesel Mereka tidak melihat pada malam itu Kemudian mereka langsung meneruskan Dengan mencari Diesel ini Keseluruh bagian kapal Jadi satu kapal gede itu Dicariin semua sudut-sudut kapal Ini si Mr. Diesel Kagak ketemu guys Hilang aja Hilang sama sekali Dan tanpa tanda-tanda apapun Hingga kasus ini pun tercium oleh media massa Kasus dari Diesel ini pun tersebar Jadi dia termasuk orang yang terkenal ya Karena penemuan mesin Diesel ini Makanya ini jadi salah satu kasus termisterius Orang terkenal pada saat itu Beritanya tersebar se-entero dunia Memang kasus ini sangat misterius gitu Karena tidak ada bekas apa-apa ya Hingga memunculkan beberapa spekulasi Dan teori gitu di masyarakat Pertama adalah diperkirakan bahwa Mr. Diesel ini Hilang karena kecemplung laut gitu Jadi si Mr. Diesel ini kan penderita insomnia ya Jadi pada pukul 10 malam Rupanya dia tidak bisa tidur Kemudian dia memilih untuk jalan-jalan di dek kapal gitu loh Cari angin seperti itu Karena tidak bisa tidur kan Nah bagaimana caranya dia ini terjatuh ke laut Hingga hilang gitu Meninggal gitu Cuma teori ini bisa jadi ya Cuma ada sanggahan yang cukup kuat juga Bahwa pada saat terjadinya kehilangan itu Kondisi laut pada saat itu sangat tenang Tidak ada angin, tidak ada badai Kalau orang bisa sampai terjatuh dari kapal Itu kan pasti berarti ada Apa? Goncangan gitu atau apa gitu Kan makanya dia mecleng gitu ke laut gitu kan Tidak mungkin dia lagi jalan-jalan Tau-tau nyebur aja itu aneh gitu Makanya tidak mungkin Teori ke satu tersanggahkan Kemudian ada lagi teori kedua Teori ini menyebutkan bahwa Mr. Diesel ini Telah melakukan bunuh diri Jadi teori ini muncul Atau dugaan ini muncul Karena diesel ini mempunyai utang sebesar 375 ribu dolar Aslinya itu begitu Dia apa ya Stress dengan anggapan orang-orang di sekitarnya Yang mengatakan bahwa dirinya itu kaya raya Karena penemuan dari mesin diesel itu Tapi ternyata dia enggak Dia kesulitan keuangan Dia bangkrut karena dia bukan seorang ekonom gitu Jadi dia investasinya ngaco gitu Sampai utangnya sangat banyak Akan tetapi teori ini tersanggahkan Bahwa apabila diesel ini melakukan bunuh diri Dengan meninggalkan utang sebanyak itu Itu malah membuat keluarga yang ditinggalkan Menderita gitu loh Karena keluarganya ini yang akan dikejar-kejar oleh penagi hutang Makanya teori ini terbantahkan Karena tidak mungkin diesel bakal bunuh diri karena hal itu Lagipula kalau memang dia bunuh diri Seharusnya orang yang mau bunuh diri itu biasanya kan ninggalin catatan gitu ya Ninggalin pesan apa gitu loh Ini enggak ada pesan sama sekali Dan lagi ngapain dia minta dibangunin jam 6 pagi gitu loh Enggak mungkin berarti dari sini logikanya enggak mungkin lah Gue juga pikir enggak mungkin nih Cuman soal bunuh diri ini ada hal juga sih Yang memperkuat kenapa si diesel ini diduga bunuh diri ya Karena sebelum berangkat Diesel ini menitipkan satu koper kepada istrinya yang bernama Martha Dia berpesan koper ini tidak boleh dibuka Sampai aku pergi sudah selama satu minggu gitu Maksudnya seminggu lagi baru lo boleh buka gitu loh Itu maksudnya apa gitu kan Dan ternyata setelah koper itu dibuka Isinya adalah uang Uang yang diesel dapatkan selama ini dari menjual patent dari mesin penemuannya itu Memang bisa jadi sih Jadi ini adalah satu petunjuk gitu ya Bahwa akan terjadi apa-apa pada dirinya gitu loh Hingga dia menitipkan koper itu bisa jadi gitu Terus ada lagi petunjuk yang cukup mencurigakan Jadi pada tanggal dia meninggal di catatan jurnalnya si diesel ini ya Pada tanggal dia meninggal Itu ada gambar salib yang dia bikin gitu Lambang salib di tanggal tersebut gitu Apa maksud dari tanda salib itu gitu ya Cuma ya polisi tetap gak bisa ngambil kesimpulan apa-apa dari sebuah gambar gitu doang gitu ya Gak bisa mereka Ada teori lagi yang mengatakan bahwa si diesel ini kemungkinan dibunuh oleh pesaing penemuannya gitu Jadi dibunuh oleh sesama ilmuwan gitu ya kira-kira Kemudian ada teori lagi yang mengatakan bahwa Nazi pada saat itu Sedang mengembangkan alat-alat perang yang hebat gitu ya Sampai mereka mengambil penemuan dari diesel ini untuk dikembangkan menjadi kapal selam Dan alat-alat perang lainnya Hingga agar si diesel ini tidak membuka ilmunya kepada pihak musuh gitu Atau ke pihak Inggris atau Amerika ya tentang mesin diesel ini Si diesel ini pun kemudian dibunuh Ada juga teori yang mengatakan bahwa si diesel ini telah pergi ke Kanada Dia melarikan diri karena ingin memulai hidup yang baru Dia udah rupanya pusing juga dengan penemuan hebat dia ini ya Karena imbasnya itu bisa ke soal peperangan, soal industri, soal persaingan usaha Luar biasa imbas dari penemuan mesin diesel ini Hingga dia melarikan diri dan bersembunyi memulai hidup dan identitas baru di Kanada Namun teori ini terbantahkan dengan sama sekali tidak adanya petunduk Yang bisa membuktikan tentang teori tersebut Hingga kemudian 10 hari setelah kasus menghilangnya diesel ini Ada satu penemuan yang mengejutkan di pantai Norwegia Di situ ada orang yang menemukan atau ada kapal nelayan ya Menemukan sesosok mayat yang mengambang Kondisi mayat itu memang tidak dapat dikenali ya Karena udah membusuk gitu Cuman saat itu para nelayan ini tidak membawa mayat itu ke dalam kapal mereka Karena terbatasnya kapal mereka gitu kan Jadi mereka cuman ngambil-ngambilin barang yang ada di mayat tersebut Seperti apa ya arloji atau dompet atau apa gitu kan Setelah itu mereka membuang kembali mayat itu ke laut Kemudian para nelayan ini pun menyerahkan barang-barang tersebut ke kepolisian ya Pada saat itu setelah diteliti dan dihubungkan dengan keluarga si Diesel Jadi si Diesel ini udah mempunyai anak yang namanya Ejin Diesel ya Ejin Diesel ini melihat barang tersebut Dia mengenali bahwa itu adalah barang tepatnya dompet ya Dompet milik ayahnya Tapi karena mayatnya tidak bisa dibawa ya waktu itu Hingga hal tersebut tidak dapat memastikan 100% gitu loh Bahwa mayat itu adalah mayat Tuan Diesel Kemudian beberapa hari ditemukan lagi satu petunjuk Bukan petunjuk apa ya Penemuan gitu ya Penemuan di sebuah sungai Skirts gitu Di sungai itu ditemukan sebuah mayat teronggok Cuman sama aja ya mayat ini udah membusuk gitu loh Jadi gak bisa dikenali juga gitu Jadi pada saat itu memang orang banyak menduga-duga doang gitu ya Ini mayat si Diesel kali Ah bukan kayak gitu Mungkin seperti itu Jadi gak ada petunjuk lain kecuali penemuan-penemuan gak jelas itu Hingga sampai saat ini Kematian dari Diesel ini menjadi satu misteri yang paling terkenal gitu ya Cukup terkenal karena melibatkan orang yang sangat revolusioner di bidang permesinan gitu loh Gak ada petunjuk apapun Mayat juga ya dibilang petunjuk ya bisa gitu ya Tapi gak jelas banget gitu loh Sayang sekali tragis banget mengingat dari jasanya yang luar biasa kepada dunia guys Mungkin segitu dulu ya kisah misteri dari gue hari ini Mudah-mudahan bisa mengisi hari kalian saja Terima kasih atas perhatiannya guys Thank you and see you Thank you